Penutupan Pasar Mayestik di Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berlangsung pada selasa siang. Penutupan ini merupakan kali kedua karena pada awal Agustus lalu tindakan serupa dilakukan setelah terlacak ada dua pedagang yang terinfeksi virus corona. Kali ini pedagang yang terinfeksi adalah pemilik kios di lantai 1 Mezanin, warga Tangerang Selatan. Petugas juga memasang garis membatas dekat toko yang dimiliki pedagang terkonfirmasi COVID-19 tersebut. Hingga Kamis besok, 500 kios di Pasar Mayestik tutup. Seluruh kawasan pasar akan dibisinfektan untuk sterilisasi memutus laju penularan virus. Pasar rencananya buka kembali lusa. Jadi hari Jumat akan kembali lusa seperti biasa. Untuk protab yang kita langsanakan bersama dengan pengolah Pasar Mayestik, sesuai dengan arahan dari Pak Camat, bahwa saat ini kita akan melakukan penyemprotan disinfektan. Dan toko-toko yang dekat dengan pedagang yang positif COVID-19 akan dilakukan pemasangan garis pembatas.